Fakta berikutnya, kebakaran melanda sebuah pondok pesantren. Api berkobar besar, santri juga warga sekitar panik. Api menjilat tinggi bagai menyalakan malam di kampung Cibalung, cari kini Kabupaten Sukabumi, Rabu kemarin. Madrasah dan pondok pesantren Azain Jaya kebakaran. Peristiwa membuat panik santri juga pengurus pondok, serta warga sekitar. Api akhirnya dapat dikendalikan. Namun hampir seluruh bangunan hangus tak dapat diselamatkan. Tak ada korban dalam kejadian, namun dampaknya kegiatan belajar mengajar di pesantren sementara tak bisa diselenggarakan. Untuk sementara, untuk santri, disirahatkan dulu dan dipulangkan dulu. Dan sekitar tiga hari, nanti kita akan komunikasikan dengan orang tua untuk kelanjutannya. Dan kita nanti akan cari untuk tempat tidur. Kebakaran tak sampai merembet ke sekitar. Api dipicu arus pendek listrik. Untuk bukaan sementara, hasil penyelidikan, dan keterangan saksasi bahwa kejadian ini adalah terjadi karena konsulating listrik. Kemudian kami juga tadi malam bersama anggota mengecek TKP dan memasang polis lane. Dan kemudian berkoordinasi bersama Yayasan, berkoordinasi dengan Damkar. Sehingga dapat dipadamkan pukul 04.00 dengan menghabiskan 4 tanki mobil Damkar. Pondok pesantrennya kebakaran. Puluhan santri pun dikembalikan sementara ke rumah hingga waktu yang belum ditentukan. Panja Priyanto melaporkan untuk NET.